Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran saya hari ini. Perkenalkan, saya Rizik, dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai wireframe smacking, sebuah elemen penting dalam proses desain website ataupun aplikasi mobile. Sebagai desainer, Anda pasti mengenal pentingnya wireframe dalam membantu menentukan struktur dan konten pada sebuah website atau aplikasi mobile sebelum membuat desain finalnya. Selain itu, wireframe juga membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses desain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang definisi wireframe, mengapa wireframe penting, dan juga cara membuat wireframe. Mari kita mulai. Wireframe adalah sebuah konsep dasar dalam proses desain website atau aplikasi mobile yang digunakan sebagai panduan oleh para desainer dan juga pengembang dalam menentukan tata letak, struktur, dan konten dari website atau aplikasi mobile sebelum membuat desain finalnya. Wireframe biasanya digambarkan dalam bentuk sederhana dan minimalis, yang memungkinkan para desainer untuk fokus pada pengaturan elemen-elemen dasar seperti header, footer, navigation menu, gambar, dan teks tanpa terganggu oleh detail desain yang kompleks. Dalam proses desain, wireframe dapat membantu para desainernya dan pengembang untuk memastikan bahwa struktur dan konten dari website atau aplikasi mobile telah dipikirkan dengan baik sebelum memulai proses desain dan pengembangan yang lebih rinci dan detail. Dengan menggunakan wireframe, para desainer dan pengembang dapat mencapai konsistensi dalam tampilan dan fungsionalitas pada setiap halaman atau layar dari website atau aplikasi mobile. Lalu, mengapa wireframe penting? Wireframe penting karena memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu dalam proses desain website ataupun aplikasi mobile. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa wireframe penting. Yang pertama adalah mempercepat proses desain. Wireframe dapat membantu para desainer dan pengembang untuk mempercepat proses desain website ataupun aplikasi mobile. Dengan menentukan tata letak, struktur, dan konten yang tepat melalui wireframe, para desainer dan pengembang dapat langsung memulai proses desain dan pengembangan yang lebih detail tanpa harus memikirkan tentang bagaimana halaman atau layar tersebut harus diatur. Yang kedua adalah menghemat waktu dan biaya. Wireframe juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam proses desain website ataupun aplikasi mobile. Dengan menentukan tata letak dan konten melalui wireframe, para desainer dan pengembang dapat menghindari perubahan dan revisi yang tidak perlu pada tahap asir proses desain. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses desain dan pengembangan. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan klien. Wireframe juga dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan klien dalam proses desain website ataupun aplikasi mobile. Klien dapat lebih mudah memahami struktur dan konten yang diusulkan melalui wireframe dan juga memberikan feedback lebih awal dalam proses desain. Hal ini dapat membantu para desainer dan pengembang untuk memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan desain dengan kebutuhan klien sejak awal. Yang keempat adalah memastikan konsistensi dalam desain. Wireframe dapat membantu para desainer dan pengembang untuk memastikan konsistensi dan tampilan dalam fungsionalitas pada setiap halaman atau layar dari website atau aplikasi mobile. Dengan menggunakan wireframe, para desainer dan pengembang dapat memastikan bahwa setiap elemen telah ditempatkan dengan tepat pada setiap halaman atau layar dan sesuai dengan tujuan desain secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh wireframe untuk sebuah website. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, wireframe ini menampilkan sketsa sederhana dari sebuah website yang terdiri dari beberapa elemen dasar seperti header, footer, dan daftar produk. Wireframe ini tidak menampilkan desain detail, tetapi fokus pada struktur dan tata letak dasar dari website. Dalam proses desain, wireframe seperti ini akan digunakan sebagai panduan oleh para desainer dan pengembang dalam membuat desain final yang lebih rinci dan detail. Selanjutnya, mari kita bicara tips cara membuat wireframe yang efektif. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda membuat wireframe yang efektif. Tips yang pertama adalah tetap fokus pada tujuan desain. Pastikan Anda tetap fokus pada tujuan desain Anda ketika membuat wireframe. Hal ini akan membantu Anda menentukan elemen-elemen yang perlu ditampilkan pada wireframe dan menghindari penggunaan elemen yang tidak perlu. Yang kedua adalah gunakan bentuk warna yang sederhana. Gunakan bentuk dan warna yang sederhana pada wireframe Anda untuk memudahkan pemahaman dan fokus pada struktur dan tata letak. Hindari penggunaan warna dan bentuk yang terlalu kompleks dan mengganggu fokus pada struktur dan konten. Yang ketiga adalah pertimbangkan penggunaan ruang yang optimal. Pastikan Anda mempertimbangkan penggunaan ruang yang optimal pada wireframe Anda. Usahakan untuk memasukkan elemen-elemen yang penting pada ruang yang tepat dan hindari penggunaan ruang yang tidak perlu. Yang keempat adalah gunakan font yang mudah dibaca. Pastikan Anda menggunakan font yang mudah dibaca pada wireframe Anda. Hindari penggunaan font yang terlalu kecil atau terlalu rumit sehingga mempersulit pemahaman dari pengguna wireframe. Yang kelima adalah gunakan label yang jelas. Gunakan label yang jelas pada wireframe Anda untuk memudahkan pemahaman. Pastikan Anda memberikan label yang jelas pada setiap elemen yang ditampilkan pada wireframe. Sehingga dapat membantu pengguna dalam memahami struktur dan konten yang ditampilkan. Yang terakhir adalah uji dengan pengguna. Uji wireframe Anda dengan pengguna Anda. Berikan wireframe Anda pada beberapa pengguna dan minta mereka memberikan feedback. Hal ini akan membantu Anda dalam memperbariki wireframe Anda sehingga lebih efektif dalam menampilkan struktur dan konten dari website atau aplikasi mobile. Setelah mengetahui beberapa tips membuat wireframe yang efektif, mari kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam membuat wireframe. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan fokus desain. Langkah pertama dalam membuat wireframe adalah menentukan tujuan fokus desain Anda. Anda perlu memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, serta mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi pada desain. Yang kedua adalah buat sketsa awal. Setelah menentukan tujuan dan fokus desain, buat sketsa awal untuk wireframe Anda. Anda dapat menggunakan pensil dan kertas ataupun software desain untuk membuat sketsa ini. Yang ketiga adalah tentukan struktur dan tata letak. Setelah memiliki sketsa awal, tentukan struktur dan tata letak yang sesuai dengan tujuan dan fokus desain Anda. Anda perlu mempertimbangkan elemen-elemen yang perlu ditampilkan pada wireframe dan posisi, serta ukuran dari elemen-elemen tersebut. Yang selanjutnya adalah tambahkan detail. Setelah menambahkan struktur dan tata letak, tambahkan detail pada wireframe Anda. Detail ini dapat berupa label pada elemen-elemen, teks pada tombol atau menu, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi dan koreksi. Setelah selesai membuat wireframe, evaluasi dan koreksi wireframe Anda. Pastikan wireframe Anda sesuai dengan tujuan dan fokus desain Anda, serta mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah uji dengan pengguna. Uji wireframe Anda dengan pengguna. Berikan wireframe Anda pada beberapa pengguna dan minta mereka memberikan feedback. Hal ini akan membantu Anda dalam memperbariki wireframe Anda, sehingga lebih efektif dalam menampilkan struktur dan konten dari website atau aplikasi mobile. Anda dapat menggunakan berbagai tools untuk membuat wireframe, tergantung pada preferensi dan kebutuhan Anda. Beberapa software desain yang sering digunakan untuk membuat wireframe, antara lain Adobe XD, Sketch, Figma, Balsamic, SketchUp, dan juga Mockups. Yang pertama adalah Adobe XD. Adobe XD adalah software desain dari Adobe yang dirancang khusus untuk membuat wireframe dan prototipe. Software ini sangat intuitif dan mudah digunakan, serta memiliki banyak fitur yang dapat membantu dalam membuat wireframe yang efektif. Yang selanjutnya adalah Sketch. Adalah software desain yang khusus digunakan untuk desain UI UX. Software ini banyak digunakan oleh para desainer profesional karena memiliki banyak fitur yang dapat membantu dalam membuat wireframe dan prototipe yang efektif. Yang ketiga adalah Figma. Figma adalah software desain berbasis cloud yang dirancang khusus untuk kolaborasi dalam desain. Software ini dapat digunakan untuk membuat wireframe, prototipe, dan desain UI UX dengan mudah dan efektif. Yang keempat adalah Balsamic. Balsamic adalah software desain yang dirancang khusus untuk membuat wireframe dengan cepat dan mudah. Software ini memiliki banyak library elemen-elemen UI UX yang siap digunakan, sehingga memudahkan dalam membuat wireframe yang efektif. Yang kelima adalah SketchUp. SketchUp adalah software desain 3D yang dapat digunakan untuk membuat wireframe dengan perspektif 3D. Software ini sangat berguna bagi para desainer yang ingin membuat wireframe untuk desain produk atau arsitektur. Yang terakhir adalah Mockups. Mockups adalah software desain berbasis web yang dirancang khusus untuk membuat wireframe, prototipe, dan desain UI UX dengan mudah dan efektif. Software ini memiliki banyak fitur yang memudahkan dalam membuat wireframe yang berkualitas tinggi. Dengan menggunakan tools yang tepat, Anda dapat membuat wireframe dengan lebih mudah dan efektif. Pilihlah software desain yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Dan pastikan untuk mempelajari fitur-fitur yang ada agar dapat membuat wireframe yang berkualitas tinggi. Wireframe adalah sebuah desain dasar yang penting dalam proses desain UI UX. Wireframe berfungsi sebagai kerangka dasar yang memberikan gambaran umum tentang tata letak dan navigasi suatu produk digital. Dalam kesempatan ini, kita telah mempelajari tentang definisi wireframe, mengapa wireframe penting, contoh wireframe, tips membuat wireframe yang efektif, langkah-langkah membuat wireframe, serta tools yang dapat digunakan untuk membuat wireframe. Dengan menggunakan wireframe, Anda dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses desain produk digital, karena wireframe dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi sebelum produk sebenarnya dibuat. Selain itu, wireframe juga dapat membantu dalam mengkomunikasikan ide dan konsep dengan tim dan klien. Dalam pembuatan wireframe, perlu memperhatikan tips-tips yang telah disampaikan agar wireframe yang dihasilkan dapat efektif dan mudah dipahami. Selain itu, pemilihan tools yang tepat juga menjadi kunci dalam pembuatan wireframe yang berkualitas tinggi. Dalam kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa wireframe merupakan salah satu tahapan penting dalam proses desain UI UX dan juga penting untuk diperhatikan dengan seksama. Dengan memahami konsep dan tips membuat wireframe efektif, serta menggunakan tools yang tepat, Anda dapat membuat wireframe yang dapat membantu dalam menciptakan produk desain yang sukses. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Rizik, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!